Baik, selamat ketemu lagi. Sekali ini kita membahas mengenai database mengenai foreign key. Saya membeli ilustrasi mengenai foreign key semasa seperti ini. Bahwa kita putar mata kuliah dan ada tabel mahasiswa sebagai entity dan tabel nilai sebagai hasil relasi dari keduanya. Di mata kuliah kita punya kode mata kuliah yang punya keynya mata kuliah, kode mata kuliah yang unik. Dan di mahasiswa kita punya kode name yang unik di sini. Dan di antara keduanya dia akan ada relasi, di antaranya adalah relasi nilai, salah satunya. Yaitu nilai ini akan memadukan antara name mahasiswanya siapa dan kode mata kuliahnya apa dan kemudian nilainya berapa. Nah, name ini adalah kode primary key yang ada di sini. Kita ambil ke sini. Dan ini kita anggap kita kita sebut sebagai foreign key karena keynya ada di sini. Dan sama juga dengan kode kuliah. Kode kuliah di sini adalah merupakan foreign key atau key yang ada di tabel lain atau di entity yang lain. Jadi dengan cara ini mengatakan bahwa kode kuliah adalah menggunakan foreign key maka kita tidak bisa mengisi tabel nilai secara langsung dengan mengira-ngira kodenya apa. Jadi kode yang kita masukkan di sini harus ada di kode mata kuliah ini. Hal yang sama nama name mahasiswa yang kita masukkan di sini tidak boleh sembarangan tapi name yang ada di sini. Begitu kita masukkan name-nya salah dan tidak ada di sini maka tabel ini atau sistem ini akan menolak data itu. Hal yang sama juga jika kode mata kuliahnya dimasukkan adalah salah tidak ada di sini maka dia tidak akan bereaksi atau menolak inputan data. Itu kira-kira foreign key. Oke bagaimana implementasi dalam MySQL kita akan coba lihat di sini kita create database-nya tabelnya sorry di sini kita sudah punya tabel mata kuliah strukturnya kita lihat bahwa kode mata kuliah ini sebagai adalah key-nya. Yang belum ada adalah kode sorry tabel dari name atau mahasiswa kita create dulu di sini maka kita akan cari ke sini nah di sini kita create table kita create table mahasiswa 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 cukup 4 kolum saja ini karena ini menginstruksikan saja bahwa di sini saya menggunakan ada name name mahasiswa maka kodenya name bisa macam-macam maka saya paling aman menggunakan varchar saja kalau saya kasih 15 cukup kali kemudian saya bisa langsung mengatakan bahwa ini sebagai sebagai suatu apa primary key dengan atribut ini kita sebilang sebagai sorry oh soal mana ya oh mana-mana primary key oh di geser dulu di geser dulu di sini di sini ada pilihannya primary key nah ini otomatis dia akan createkan primary key kemudian yang paling utama biasanya saya simple saja ada nama mahasiswa nama mahasiswa ya ups sorry biasanya dia adalah variable ada yang panjang banget saya kasih 50 cukup 100 aja kali nama karena ada beberapa orang yang namanya panjang sekali kemudian ini ada 6 kemudian ada angkatan 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 saya kasih tahun saja angkatan itu ada yang tahun year jadi masuknya harus tahun kemudian ini ada status kalau nggak diisi saya setting ini menjadi satu artinya aktif oke kita create sini oke ini strukturnya coba kita masukkan beberapa orang disini satu aja mungkin ini adalah namanya saya ngarang saja 7384 0036 misalnya nama mahasiswa misalnya Rudy misalnya nama saya Rudy Gunawan misalnya dan angkatannya ini misalnya 2001 misalnya oke kalau saya simpan disini atau simpan saya browse sudah ada oke satu dulu saja yang berikutnya saya bikin tabel adalah tabel nilai kalau saya lihat sini tabelnya adalah mahasiswa mata kuliah tabel nilai nilai itu adalah merupakan relasi dari keduanya jadi tabel nilai itu saya kasih disini create table nilai 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 ini saja 4 saja spekul ilustrasi pertama saya harus punya nilai nilai dari mahasiswa ini ini tadi saya kasih berapa 15 ya ini varchar 15 kemudian disini ada kode kuliah kode mt saya tulis disini ini kode kuliah ini varchar saya kasih berapa 10 kalau tidak masalah yang harusnya sama disini ada nilai nilai nilainya bentuknya huruf varchar 1 saja kan abc 2 saja mungkin ada pengembangan abc segala macam dan ini adalah statusnya nilai nilai ini saya kasih 1 saja definisional 1 artinya aktif saya save baik oke name kode mt kuliah nilai 1 bagaimana memasukkan ini sebagai foreign key terus saja pertama kali yang saya butuhkan adalah yang ini yang ini saya kasih atribut index next kelihatan ada keynya tapi warnanya perak itu artinya foreign key ini sama kalau saya kasih index index maaf agak lama komiternya baik ini ada jadwal ini ada foreign key nah kita akan menunjukkan relasinya relasi kita masukkan ke relasi view di sini relasi view kita lihat di sini bahwa ininya concernnya membiarkan saja kolumnya yang kita katakan name tadi yang sudah kasih name kemudian database yang kita tes di sini banyak database yang saya bikin tapi yang digunakan adalah tes kemudian tabelnya apa tabel name dari mahasiswa mahasiswa yang mana yang mau sebagai ini name sudah pas ini restric ini artinya kalau datanya di mahasiswa dihapus on delete maka ini tidak boleh dihapus selama masih punya nilai di data tabel nilai ini gitu kan ya gitu ya kalau diganti kodenya misalnya ganti name mahasiswa maka dia akan dijaga juga tidak boleh diganti kita save dulu sini hal yang sama sebentar ini lama juga oke ada lagi satu lagi keluar muncul ini adalah name sekarang kode mata kuliah sama juga saya kode mata kuliah yang ini ini saya akan relasikan dengan tabel kode mata kuliah mata kuliah sorry ya dengan kode mata kuliah sudah ada saya save juga baik kalau ini sudah muncul semua disini kita sudah bisa isi dan aman kalau kita lihat ke sini misalnya ke kebalikan ke tabel ini ada mahasiswa mata kuliah sama nilai nah kalau kita ke lari ke designer maka akan kelihatan bahwa rute gambar nah bentuknya gini ini ada tabelnya tabel nilai sorry tabel nilai ini ada tabel mata kuliah disini saya rapikan dulu biar kelihatan garisnya ya kita lihat bahwa name disini merupakan adalah foreign key dari name mahasiswa ini sementara kode mata kuliah ini merupakan foreign key dari kode mata kuliah yang ada di mata kuliah ini baik oke sekarang kita isikan nilainya isikan nilainya kita akan lihat perilakunya seperti apa kita ke sini oh sorry baik lagi ke sini ke sini ya baik kita bisa nilainya saya lupa mahasiswa itu kita browse dulu mahasiswa itu cuma ada satu ini kodenya ini kemudian kode kuliahnya ini jadi saya tidak boleh ngarang-ngarang ya jadi saya masukkan yang ini adalah sorry sorry ke ke mana-mana ke tabel lagi ke mata kuliahnya adalah yang ini isinya ET323 jadi saya ke tabel ini ke tabel sini saya isikan karena isinya masih kosong saya isikan dengan insert insert ya NIM-nya berapa Karena ini Kalau di sini sudah ditolong Tapi kalau misalnya langsung Kita harus hafal sekali 73840036 Kemudian kode mata kuliahnya Ini yang ada di sini ET 323 Kemudian ET 323 Saya bikin yang ini Penilainya adalah misalnya A Kemudian save Oke berhasil Jadi strukturnya macam ini NIM saya Sama kode mata kuliahnya Nilainya segini Satu-satunya satu Kalau saya ngarang Misalnya masukin Yang kodenya yang tidak ada di situ Maka dia akan ditolak Kita coba saja Insert Misalnya 7384033 Misalnya Tidak ada Di sini sudah ditolak sebetulnya Misalnya gini Yaudah Kalau di sini tidak bisa Tapi kalau misalnya di Beberapa ini Ini juga sama Kodenya harus dipilih di antara ini Tidak boleh Tidak Tidak ada Nilainya misalnya Baik Jadi di bros Kira-kira begini bentuknya Kalau di sini Langsung otomatis Dilarang Dimasukkan dengan Tabel yang Apa Dengan kode yang sama Tapi di beberapa Kode kita program sendiri Maka Kesalahan itu akan muncul Sehingga Kemungkinan besar Akan ditolak Dengan cara itu Maka Foreniki akan bekerja Dan kemudian akan menjaga Bahwa data tetap konsisten Di situ Itu saja dulu Mungkin sampai ketemu Di pertamuan berikutnya Dengan Modul yang lain Ataupun dengan permasalahan lain Di database Terima kasih Terima kasih